selamat pagi 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 bagi bagi selamat pagi sebab pagi perbeda selamat pagi selamat pagi selamat pagi bagi pagi 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 Yaitu Tuhan tidak jawab. Di Roman 8, ayat 26. Sedangkan Paulus lain. Paulus itu bergantung pada kasih Tuhan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan membantu kita dalam kelemahan kita karena dia mengasihi. Betul nggak? Dan Allah yang menjadi keaturannya mengatakan Masyurah itu bahwa Yesus sesuai dengan kendakalah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Tuhan yang mengasihi memang mau menolong kita. Tidak. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan karena oleh kasihnya. Dikuduskan karena menerima kasih Tuhan yang mengunduskan kita. Jadi Paulus itu bergantung pada kasih Tuhan ke anaknya yaitu kita untuk mendapatkan kasih karneah Tuhan. Beda ya? Kalau orang agamawi selalu bergantung pada religi. Selalu punya formula. Selalu punya teologi. Selalu punya otaknya. Tapi Tuhan tidak jawab. Kalau Paulus bergantung pada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak akan gagal. Kebedanya di situ. Yang terakhir. Di dua ayat terakhir. Di Yesaya 1 ayat 15 dikatakan. Apabila kamu mendadakan tanamu untuk berdoa. Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Sekalipun kamu berdoa-doa. Sekalipun doa syafatku sejuta orang. Seribu orang. Sembilan orang. Silahkan. Aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi orang agamawi itu bergantung pada para pendoa syafat. Dan doa mereka yang berkali-kali. Jadi berhalanya adalah pendoa syafatnya. Berhalanya adalah kekuatan dari doa mereka yang berulang-ulang kali. Dan Tuhan berkata. Silahkan. Kalau berhalamu itu silahkanlah berhalamu. Seperti itu. Tapi Tuhan tidak jawab. Kalau dari yang benar adalah bagaimana? Adalah. Yang orang yang benar seperti Paulus. Bagaimana? Dia bergantung pada syafat. Dia bergantung hanya pada dua pendoa syafat. Yaitu. Satu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi pendoa syafat pertama adalah namanya roh kudus. Pendoa syafat kedua namanya adalah. Dan Allah yang menyudiki hati merani. Dia itu tujuh. Mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Pendoa syafat kedua adalah Yesus Kristus. Kita orang benar. Bukan agamawi. Hanya mempunyai dua dan cukup. Pendoa syafat. Namanya roh kudus dan Yesus Kristus. Cuma dua. Pendoa syafatnya. Cukup enggak? Cukup. Kenapa? Yaitu Tuhan sendiri. Satu namanya roh kudus Yesus Kristus. Kita semua. Pendoa syafatnya. Kita semua memiliki itu. Pendoa syafatnya cuma dua. Jadi kalau ada orang bikin macam-macam ya. Pendoa syafatnya macam-macam ya silahkanlah. Enggak apa-apa kok. Tuhan enggak hukum. Cuma Tuhan enggak jawab. Begitu saja. Tapi yang bergantung pada pendoa syafat. Doa dari roh kudus dan doa dari Yesus Kristus. Bapak akan menjawab doa dari roh kudus. Bapak akan menjawab doa dari Yesus Kristus. Dan itulah yang kita miliki. Jadi berikatnya. Jadi sebetulnya apakah salah dengan doa yang panjang? Enggak. Suara yang kencang? Enggak. Persembahan? Enggak. Acara religi? Salah enggak? Enggak. Doa syafat? Boleh enggak doain orang lain? Boleh. Hanya satu. Jangan semua itu dijadi berhalakan. Itulah yang agamawi lakukan. Dia memberhalakan formulanya. Dia memberikan doa yang panjang, suara yang kencang, persembahan, bayar harga, religi, dan seterusnya. Persembahan salah enggak? Enggak. Tapi jangan diberhalakan. Doa yang panjang salah enggak? Enggak. Tapi jangan diberhalakan. Suara yang kencang salah enggak? Enggak. Tapi jangan diberhalakan. Acara religi salah enggak? Enggak. Tapi jangan diberhalakan. Pendua siapa salah enggak? Enggak. Tapi jangan diberhalakan. Seperti agamawi. Dan seperti yang banyak dilakukan saat ini oleh kaum agamawi. Berhala adalah berhala. Tuhan tidak akan menjawab berhala. Berikutnya. Yang benar adalah bagaimana dalam seperti Paulus, mengaku kelemahan kita. Mengaku. Dan di dalam kelemahan kita, kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan yang kuat mengasihi kita yang lemah. Tuhan yang kuat mengasihi kita yang tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi Pak, enggak apa-apa. Kita tidak tahu cara berdoa. Tapi Pak, Tuhan menahu. Karena itu dia yang berdoa untuk kita. Itulah yang benar. Yang berdoa. Yang doa yang dijawab. Bukanlah doa kita. Tetapi doa Tuhan yang mengasihi kita. Yang berdoa secara sempurna kepada Allah Bapak. Itulah yang dijawab. Karena doa hanya yang sempurna yang dijawab. Dan puji Tuhan kita punya kasih Tuhan dari Roh Kudus dan Yesus Kristus. Karena itu mereka Roh Kudus dan Yesus Kristus yang berdoa dengan sempurna kepada Allah Bapak. Dan doa dari Roh Kudus dan Yesus Kristus. Pasti dijawab. Karena doa itu adalah dari Tuhan sendiri. Berikutnya, slide berikutnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi disini lihat ya. Siapa yang Tuhan jawab yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia yang menerima terlebih dahulu kasih dari Tuhan. Jadi pada semua orang yang telah menerima kasihnya, Tuhan akan memberkati dan akan menjawab doanya. Masyaratnya cuma gampang kok. Terima. Tidak ada formula. Tidak ada kehebatan diri sendiri. Hanya menerima Tuhan yang hebat. Bukan kita yang jadi hebat. Kita yang menerima kasih Tuhan yang hebat. Itu saja. Selalu ke situ. Di Alkitab. Dan kemudian di slide berikutnya di Roma 8, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di slide berikutnya. Jadi, apa yang Tuhan lakukan berkat Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, Paulus mengetahui Tuhan yang memberkati itu akan memberkati mereka yang menerima kasihnya. Dan karena itu bisa mengasihi dia karena telah menerima kasih dari Bapak terlebih dahulu. Berkat Tuhan itu adalah baik dan sempurna. Karena dikatakan di Alkitab adalah dalam segala sesuatu. Artinya, lengkap bukan seperti agamawi. Agamawi selalu, 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 selalu berfokus pada satu hal. Karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka. Tapi Tuhan selalu memberkati dalam segala sesuatu. All. All. Selalu all. Tuhan itu selalu memberikan segala sesuatu. Bukan satu hal. Terus, berikutnya adalah, secara berikutnya, Paulus mengetahui bahwa rencana Tuhan untuk kita menerima kelimpahan kasih dan karunia. Jadi dari awal, rencana Tuhan hanya sederhana. Kita menerima kelimpahan kasihnya dan kasih karuniannya. Waktu kita menerima kelimpahan kasih karuniannya dan kasihnya, itu sudah cukup. Karena di dalam kasihnya, sempurna. di dalam kasih karuniannya sempurna. Kasihnya itu sempurna. Bukan memberikan satu hal. Memberikan segalanya. Dirinya, segalanya. Termasuk surga. Dan segala yang Tuhan punya, dia berikan semua. Kalau dia memberikan dirinya, memberikan anaknya, ya dia berikan semua. Kita hanya menerima. Dan pada waktu kita seperti itu, itulah doa kita. Jadi doa itu bagaimana? Dia hanya menerima kasih Tuhan. Pada waktu menerima kasih Tuhan, itulah doamu. Karena di dalam kasih Tuhan, ada doa Tuhan. Doa Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada Allah Bapak. Jadi kita tidak perlu cari tahu cara berdoa. Pada waktu kita menerima kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan, yang Tuhan yang kita terima itu, sudah ada doa syafaat bagi kita dari Roh Kudus dan Yesus Kristus kepada Allah Bapak. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa berdoa? Ya, hanya dengan menerima kasih Tuhan. Karena itu, hanya orang yang menerima kasih Tuhan seperti ini, itulah yang bisa berdoa senantiasa atau setiap saat atau 24 jam sehari. Yang di gereja-gereja lakukan pendua syafaat itu, mereka tidak melakukan 24 jam. 24 jam, 365 hari, selumur hidupnya. Mereka tidak mampu. Karena mereka harus makan, harus minum. Betul nggak? Karena itu doa mereka tidak sempurna. Pendua syafaat itu. Dan karena itu tidak dijawab. Tapi yang bergantung pada kasih Tuhan, itu sebetulnya, pada waktu kita menerima kasih Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan berikan itu 24 jam, dalam satu hari, 365 hari, dalam setahun, dan selama-lamanya. Yang bergantung pada kasih Tuhan, dengan kata lain, sudah berdoa senantiasa atau sepanjang waktu atau selama-lamanya selalu berdoa. Bukan kita yang berdoa. Karena kita menerima kasih Tuhan. Kita menerima roh kudus dan Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita selama-lamanya. Itulah doa yang selama-lamanya atau yang dikatakan di Ephesus dikatakan berdoalah senantiasa. Yang bisa melakukan itu hanyalah mereka yang menerima kasih Tuhan. Jadi, slide berikutnya. Jadi, rencana Tuhan untuk kita adalah bukan kita berfokus pada usaha kita sendiri atau berfokus pada doa kita sendiri. tetapi untuk kita bergantung pada kasih Bapak yang memberikan Kristus Yesus dan roh kudus untuk berdoa bagi kita. Jadi, itulah doa kita. Pada waktu kita bergantung pada kasih Tuhan, kita sudah berdoa. Itulah doa yang sempurna. Bukan dari kita, tapi kita menerima doa roh kudus, doa Yesus Kristus yang sempurna. Yang roh kudus dan Yesus Kristus lakukan bagi kita. Jadi, kita semua sudah berdoa dengan sempurna. Bukan kita yang melakukan, tapi karena roh kudus dan Yesus Kristus yang berdoa untuk kita dengan sempurna kepada Allah Bapak. Itulah yang rencana Tuhan dari awal. Bukan agamawi dan seperti yang diajarin di agamawi. Terakhir, selanjutnya yang terakhir adalah di Matthew 37-4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Karena ia akan memberikan kepada apamu, apa yang diingatkan yang mengerti kasih Tuhan seperti ini akan bergembira. Yang mengerti bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya akan bergembira. Yang menerima kasih Tuhan seperti ini akan bergembira. Dan pada waktu engkau kita bisa bergembira seperti itu. Seperti ini. Seperti yang karena Yesus yang melakukan segalanya. Karena roh kudus yang melakukan segalanya. Termasuk berdoa. Termasuk meminta kepada Bapak. maka janji Tuhan iya Tuhan akan memberikan kepadamu apapun yang diinginkan hatimu. Pada waktu kita bergembira menerima keinginan Tuhan Tuhan akan bergembira memberikan keinginan kita. Itulah sifat Tuhan. Itulah sifat kasih. Ingin membahagiakan yang dikasihinya. Ya. Jadi ingin membahagiakan yang dikasihinya. Yang mengasihi selalu ingin menolong berkorban membahagiakan yang dikasihinya. Itulah yang Tuhan lakukan. Yang mengasihi tidak pernah maksa. Seperti ajaran beberapa agamawi. Ya. Yang mengasihi tidak pernah maksa. Tapi bagi yang menerima kasih itu yang mengasihi akan memberikan apapun yang dikasihi itu inginkan. Kalau ingin kebahagiaan Tuhan akan ingin untuk memberikan itu padamu. Kalau ingin kau sehat kalau ingin kau dan lain-lain Tuhan akan memberikan padamu. Pada waktu kau bergantung bergembira karena Tuhan mengasihimu kau menerima kasih itu. Kau bergembira karena Tuhan mengasihimu dan kau menerima kasih itu. Tuhan akan memberikan kepadamu bukan kehendak dia tapi yang dia belikan adalah kehendakmu karena kau sudah melakukan kehendak dia menerima kasihnya. Itulah yang Tuhan aklaman manusia. Jadi saat kita mengenal sifat Tuhan yang penuh kasih seperti itu dan kita sudah menerimanya Tuhan ingin memberkati keinginan hati kita. Jadi itulah doa kita. Itulah doa kita senantiasa. Tidak perlu lagi melakukan apapun juga. Pada waktu kita mengerti kita menerima kasih Tuhan seperti itu. Itulah doa kita. Dan Tuhan akan memberikan apa yang ada di dalam hati kita. apapun yang ada dalam hati kita. Karena dia berkatakan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan satu hal. Apa aja yang diinginkan hatimu Tuhan akan memberikan bagi mereka yang menerima kasih Tuhan. Tidak ada orang agamawi yang akan mendapatkan ini. Karena mereka mengandalkan usaha agamawinya tapi kalau keinginan kita yang bergantung dan bergembira karena Tuhan karena kasih Tuhan kita akan mendapatkan semuanya. Janji Tuhan tidak akan gagal. Itu yang dikatakan di Masmur 378. Bergembiralah karena Tuhan karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita bisa happy berdoa kita bisa happy memuji Tuhan dan senantiasa karena kita tahu Tuhan mengasihi kita seperti demikian. Selatan yang terakhir jadi kasihnya yang sempurnalah yang akan memberkati doa kita. Bukan doa kita. Doa kita banyak kelemahan. Tidak apa-apa selama kita menerima kasihnya yang sempurna. Kasihnya itulah yang akan menyempurnakan doa kita dan akan memberkati kita dengan yang ada yang kita inginkan. Karena dia di dalam kasihnya dia ingin membahagiakan kita. Itulah doa yang benar. Doa orang benar. Ya. Mari kita berdoa. Bapak di syurga kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu selalu ada pada kami dan kami sudah kami menerima ya Tuhan kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan di dalam kasih-Mu yang sempurna itu sudah lengkap segalanya. Termasuk di dalam kasih-Mu yang kau berikan pada kami adalah gendak-Mu untuk membantu kami untuk berdoa untuk bersyukur dengan sempurna. Untuk kau di dalam kasih-Mu adalah kau sudah memberikan roh kudus untuk berdoa bagi kita bagi kami semua. Untuk kepada Yesus yang kau sudah memberikan kepada kami Yesus Kristus dalam kami untuk berdoa untuk kami kita semua. Terima kasih Bapak dan kami tahu ya Tuhan Yesus dan roh kudus telah berdoa senantiasa untuk kami semua yang menerima kasih-Mu. Dan Bapak disuruh kau akan melakukan segalanya dan kau akan memberikan apapun juga yang ada di dalam keinginan hati kami. Karena kau mengasihi kami dan kau ingin membuat kami bahagia dan kami suka cita di dalam kau. Dan kami segala puji syukur dan hormat hanya bagi kau Tuhan karena kau yang memberi kau yang melakukan segalanya dan bagi kami. Terima kasih Bapak kami sudah diberkati kami sudah dikasihi oleh kau sendiri dengan kasih yang sempurna dengan doa yang sempurna dengan berkat dan kasih karna yang sempurna. Terima kasih Bapak dalam namamu kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!